Tahbisan Uskup Jayapura Tahbisan Uskup Jayapura Duta Besar Fatikan untuk Indonesia, Emger Piero Piopo memimpin Tahbisan Uskup Jayapura Emger Januarius Theophilus Matopayu, IST. Sebanyak 2.500 umat katolik memadati gereja paroki Kristus Raja Katedral Jayapura guna mengikuti misat Tahbisan Uskup Jayapura, Emger. Januarius Theophilus Matopayu, Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023. Ribuan umat itu sudah memadati luar halaman gereja, hingga di dalam gedung gereja dari sejak pagi. Umat ini hadir dengan menggunakan atribut budaya dari sebagian wilayah di bumi cenderawasi. Tahbisan ini dipimpin Duta Besar Fatikan untuk Indonesia, Emger. Piero Piopo, ia didampingi Emger, Leo Labalajar OFM, Uskup Emeritus Jayapura, dan Uskup Emger. Antonius Sudianto Bunjamin OSC, Ketua KWI, Emger. Januarius menjadi orang asli Papua pertama yang ditunjuk Paus Franciscus sebagai Uskup. Sejarah Kekatolikan di Papua sendiri sudah dimulai sejak 128 tahun lalu. Sebanyak 34 uskup dari berbagai keuskupan di Indonesia hadir dalam acara penahwisan ini, selain sejumlah kepala daerah di Papua. Emger. Januarius ditunjuk menjadi Uskup Jayapura pada tanggal 27 Oktober tahun 2022. Ia akan menggantikan Emger Leo Labalajar yang telah memasuki usia pensiun. Emger. Januarius ditahbiskan sebagai imam di Kabupaten Nabire pada tanggal 16 Juni tahun 1991. Pelayanan terakhirnya sebelum ditunjuk menjadi Uskup adalah sebagai Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, STFT, Fajar Timur di kota Jayapura. Saya berharap Uskup Januarius dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menaruh gelas kasih kepada sesama, kata Ignatius. Pesan lain disampaikan Uskup Agung Merauke, Emger. Isi mendagi MSC yang menyampaikan agar Uskup yang baru memperhatikan isu-isu perdamaian. Ia mendorong umat untuk bersatu mendukung Uskup baru untuk menciptakan perdamaian di Papua. Hari ini saya sangat gembira sebab ada Uskup baru untuk Jayapura. Semoga jaya, jaya dan jaya. Papua tanah damai, jangan bakalai-bakalai, berkelahi, kata Emger. Mandagi 3. Tunisia Terima kasih. Terima kasih.